Apa sih pesan-pesan untuk mereka yang membangun mata enggak? Ya pesan-pesannya adalah teman-teman Vertijon TV Pertama, harus tahu ilmunya dulu Mas Andi dan timnya itu kan tahu ilmunya ini Ilmu tentang kamera, ilmu tentang bagaimana video dibuat dan sebagainya Setelah tahu ilmunya, baik itu langsung praktek enggak apa-apa Tapi ilmu harus tahu dulu Berbanyak ilmunya, berdalam ilmunya Yang kedua, jangan mau bertanya kepada ahli-ahlinya Parenting dan sebagainya Atau tentang masyarakat, masyarakat dan sebagainya Pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya Setelah itu, kalau sudah tahu ilmunya Mantapkan hatinya dengan istighora Sulat hajat Minta kepada Allah agar dimudahkan semua urusan pernikahannya Setelah itu, kalau sudah memang ready Luruskan niat bahwa menikah itu untuk kebahagiaan dunia akhirat Tidak hanya untuk dunia semata-mata Pesan saya agar Anda mempercepat pernikahan Tolong, kalau Anda menikah tidak perlu nunggu mapan Tidak perlu nunggu kekayaan Karena menikah itu akan mengkayakan Dan di dalam pernikahan Saya sering sekali ngobrol dengan orang yang menikah itu Kenapa menunda? Itu bukan masalah tidak siap, masyarakat Bukan masalah dia tidak ready Masalahnya adalah Dia belum cukup duitnya untuk resepsinya Itu loh Resepsi ini sunah Bukan wajib Jadi kalau tidak punya duit Sederhana saja Nikahnya yang simple Resepsinya yang murah Semuanya biasa Sovenernya Jadi saya bilang Kalau mas Eko dikasih undangan Satu undangan harganya 100 ribu Habis dapat undangan Disimpan Dipigura atau dibuang? Dibuang Mas Eko mengadai pernikahan yang mewah banget Itu masih ingat gak? Pernikahnya siapa? Gak ingat Kenapa? Karena dihapus dengan pernikahan-pernikahan Pesta-pesta yang lain Jadi pernikahan Anda itu gak ada kenangannya Maka pesan saya dalam forum ini Dalam PT.U.TV channel ini Nikah yang sederhana Semuanya yang murah saja Biasa saja Yang dimaksimalkan kameranya Sottingnya Videonya Karena itu yang dikenang sepanjang masa Kalau cuma makannya Orang habis makan sini Makan di sana udah gak ingat Makanya lihat Di acara apa saja Coba dari dulu sebelum ada muncul kamera-kamera Bagus kayak gini Belum ada lighting-lighting kayak gini Coba di semua acara Apa yang selalu dipesan sama Masih ingat saya Dulu waktu saya aktif di pengajian Kelompok-kelompok Pengajian dari Kecil itu Sampai dewasa itu Selalu apa? Ada Publik Publikasi dan dokumentasi Publikasi itu berarti Bikin gambar Di print Di fotokopi Disebarkan Kalau dokumentasi itu berarti Ada Koda atau apa Ceklek-ceklek gitu kan Itu saja pakai film Masih ingat ya Yang bisa kobong itu ya Itu kenapa? Kenangan Oh iya dulu Sekarang kan diposong Oh iya ini dulu waktu Nah mahal itu kenangan Nah makanya kalau menikah itu Yang lain sederhana boleh Tapi kalau udah kamera Udah shooting Harus maksimal ya Yang excellent Bertahan Berkualitas Karena itu yang jadi kenangan-kenangan Makanya gak dikenang Musik-musiknya gak dikenang Tapi Shootingnya Filmnya Videonya itu kenangan Apalagi nanti udah digituin Disimpen di mana? Langit Di drive-drive itu Nah kemudian Satu saat tinggal di download nih Dulu Oh minimal Kalau sedang susah Marah Pengen bertengkar Mohon maaf Sampai pengen bercerai Coba di style itu videonya Oh dulang-dulangan Di atas Gak jadi Gak jadi Nah kalau gak ada videonya Oh jadi nanti Gak ada fotonya Jadi Semua harus Terdokumentasi Terus jangan lupa Bagi teman-teman Tijon yang ingin Dibahas masalahnya Ketan dengan Perumah tanggaan Kita bisa bahas Masalah KB Masalah Apa namanya Nanti Perselingkuhan Ada masalah-masalah lain Perseraian Menikah beda agama Masalah-masalah Campur tangan mertua Itu Menjadi tema-tema Yang perlu kita Bahas Di pertemuan Selanjutnya Insya Allah demikian Sampai jumpa lagi Nanti dengan saya Dan Mas Eko Dan Sampai jumpa lagi Di pembahasan yang lain Kaitan dengan Kerumah tanggaan Jadi kita lebih Kesitu Karena memang Semua kebahagiaan Dimulai dari rumah tangga Kantor Apapun itu Rumah tangga Menjadi kuncinya Di kantor gak bahagia Pasti di rumah tangga Juga gak bahagia Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi